Intro 15 tempat pemungutan suara yang berada di 10 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat akan menggelar pemungutan suara ulang pada 24 Februari mendatang. Pemungutan suara ulang ini dilakukan karena laporan dari pengawas TPS tentang adanya pemilih yang tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan serta tidak mempunyai KTP elektronik namun ikut mencoblos pada 14 Februari lalu. Seluruh kabupaten dan kota yang akan melakukan pemungutan suara ulang yakni 2 TPS di Tanah Datar, 2 TPS di 50 kota, 1 TPS masing-masing di Agam, Pasaman, Solo Selatan, Pasaman Barat, Padang Panjang, Payakumbu, Kota Pariyaman, serta 4 TPS di Padang. Kebutuhan logistik untuk pemungutan suara ulang itu telah disiapkan KPU Kabupaten dan Kota masing-masing seperti surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak seribu lembar, kemudian proses pencetakan kembali surat suara DPDRI, DPRRI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota. Ada 10 kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang. SU ini direkomendasikan oleh pengawas TPS akibat adanya pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di dalam DPT dan DPTB menggunakan hak pilih di suatu TPS. Sesuai Pasal 373 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, pemungutan suara ulang dilakukan 10 hari setelah hari pencoblosan. Maka dari itu, 10 TPS di Provinsi Sumatera Barat akan menggelar pemungutan suara ulang secara serentak pada tanggal 24 Februari mendatang. Alfie melaporkan dari Padang. Terima kasih telah menonton!